Pemecatan Massimiliano Allegri dan potensi kedatangan Thiago Mota di Juventus dikabarkan bisa mengubah rencana Gleison Bremer, yang telah ditargetkan Manchester United. Diperkirakan sang pemain bakal dilepas pada bursa transfer musim panas mendatang, jika ada tawaran bernilai 70 juta euro untuknya. Gleison Bremer baru memperpanjang kontraknya hingga 2028, dan ada klausul dalam kontraknya yang baru bisa diaktifkan pada musim panas 2025 mendatang. Namun, Juventus bisa menjualnya jika ada yang tertarik meminannya seharga 70 juta euro, dan Manchester United dikabarkan menginginkannya. Namun demikian, situasi berubah lantaran Juventus memutuskan untuk memecat Massimiliano Allegri sebagai pelatih. Menurut klaim dari jurnalis Sport Italia, Thiago Mota adalah sosok yang sangat mengagumi Bremer dan menginginkannya untuk menjadi pilar penting di lini pertahanan Juventus. Di sisi lain, Adrian Rabio lebih mungkin untuk meninggalkan Juventus setelah pemecatan Allegri, dan Manchester United telah lama dikaitkan dengannya. AC Milan menunjukkan ketertarikan serius untuk mengontrak striker Portugal, Fabio Silva, dari Wolves di bursa transfer musim panas ini. Menurut laporan dari Chaud of Saib, AC Milan melihat Fabio Silva sebagai opsi kedalaman yang ideal untuk memperkuat skuadnya. Silva merupakan produk Akademi FC Porto dan sempat bermain untuk Benfica, di mana dia menandatangani kontrak dengan Wolves pada tahun 2020 dengan nilai transfer 40 juta euro. Kabarnya Wolves meminta 23 juta euro untuk pemain U21 Portugal ini. Mengingat, sejak bergabung dengan Wolves, Silva menunjukkan performa yang cukup konsisten. Milan sendiri sangat membutuhkan setidaknya satu striker baru untuk musim panas ini. Silva dipandang sebagai pemain yang bisa berkembang dengan baik. Kemampuannya untuk bermain di berbagai posisi di lini depan bisa menjadi keuntungan besar bagi Milan. Transfer Silva ke Milan bisa jadi langkah strategis yang penting untuk memperkuat lini depan Rossoneri. Dengan potensi dan pengalaman yang dimilikinya meski masih muda, Silva diharapkan bisa memberikan kontribusi signifikan bagi Milan. Lazio dikabarkan telah mengambil langkah maju terkait negosiasi transfer bintang Salernitana, Lom Chau Una dan berharap bisa merampungkan kesepakatan bulan depan. Teh Aquile sedang bersiap kehilangan dua pemain utama, Felipe Anderson dan Luis Alberto di musim panas nanti serta kemungkinan akan melepas Pedro, sehingga Claudio Lotito dan Angelo Fabiani mencari beberapa pemain untuk memperkuat lini serang Igor Tudor. Menurut kabar yang dilansir Corriere dello Sport mengungkapkan bahwa Bianco Celesti dan Granata selangkah lagi merampungkan kesepakatan untuk Chau Una. Dengan nilai dikisaran 10 juta euro dan klausa penjualan kembali di masa depan sebesar 40 persen yang disematkan dalam kontraknya saat pindah dari Stadre Nice yang sedikit meningkatkan harga jualnya. Namun demikian itu dianggap tidak cukup membuat Teh Aquile mundur, karena ada keyakinan bahwa sang pemain merupakan talenta gemilang yang cocok bergabung dengan squad Tudor di ibu kota Italia. Inter Milan sangat tertarik untuk memboyong pemain berbakat OGC Nice, Hefren Turam, dan berharap saudaranya, Marcus Turam bisa membantu membujuknya. Sebelumnya, Nerazzurri mendapatkan penyerang asal Perancis ini dengan status bebas transfer pada musim panas lalu setelah kontraknya berakhir dengan Borussia Mönchengladbach. Marcus Turam bersinar di bawah asuhan Simone Inzaghi. Dengan mencetak 15 gol dan memberikan 14 asis di musim debutnya di Serie A, Inter Milan sedang membangun tim untuk persiapan musim depan, dan telah menyusun rencana untuk bursa transfer musim panas yang semakin dekat, di mana Inter butuh pemain yang tepat untuk bersaing di Serie A, Champions League, dan piala dunia antar klub. Laporan terbaru dari Corriere dello Sport merinci bagaimana Inter ingin menyatukan kembali Turam bersaudara dengan merekrut Hefren Turam dengan status bebas transfer pada musim panas 2025, saat kontraknya berakhir dengan Nice. Namun misi Inter untuk mengumpulkan keluarga Turam di satu tim, sepertinya tidak akan mudah karena Hefren juga diinginkan banyak tim, termasuk AC Milan yang butuh pemain tengah baru di musim depan. Hefren masuk dalam kriteria Milan, meski Rossoneri harus bersabar menunggu datangnya pelatih baru di musim panas nanti. Terima kasih telah menonton!